Intro Menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Karangploso, Kabupaten Malang, puncak musim hujan di Malang Raya sudah terlewati. Dan diperkirakan akan memasuki musim pancaroba pada April hingga Mei. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya penurunan intensitas dan hujan yang tidak teratur. Sedangkan puncak musim hujan sudah terjadi pada Februari dengan terjadinya banjir di sejumlah daerah. Untuk musim hujan ini kita prediksikan sampai dengan Mei. Jadi kita berisikan kemarin itu setelah deratnya kita ke Mei. Mei itu masuk musim kemarau. Jadi kita sudah melewati puncak musim hujan? Sudah. Jadi puncak musim hujan itu kita predisikan kemarin di Februari. Februari juga jurang hujannya sudah cukup tinggi. Sampai dengan kemarin kan masih banyak yang terjadi banjir di beberapa tempat di Jawa Timur terutama. Nah ini ke depan. Yang perlu diwaspada di Maret, akhir Maret dan di awal April itu nanti akan muncul angin yang cukup kencang. Kemudian juga ada petir. Tapi corujannya mungkin mulai berkurang. Nah biasanya dimulai memasuki orang Jawa pilihan Pancarobah. Pancarobah itu. Lima perubahan. Nah kalau secara meteorologis Pancarobah itu sebenarnya memang sama. Ada beberapa unsur yang berubah. Pertama pergerakan anginnya, suhunya, suhu, kemudian kelembabannya, pergerakan angin, dan juga curah hujan, serta nanti akan beranai menjadi perubahan musimnya. Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya.